Yuan Zhen baru saja menstabilkan dirinya dan menyesuaikan kekuatan batinnya. Dia mengira Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian dapat menghentikan Ji Tian Xing. Paling tidak, mereka bisa menghentikan Ji Tian Xing untuk beberapa saat. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk mengatur nafas dan melakukan tindakan balasan. Namun dia tidak menyangka bahwa Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian tidak dapat menghentikan Ji Tian Xing dan terlempar dalam dua gerakan. Melihat pedang raksasa mendatanginya, ekspresi Yuan Zhen berubah menjadi sangat serius. Matanya menyala-nyala karena keinginan keras untuk melawan. Surga melawan jiwa naga. Dia meraung sekuat tenaga. Memegang tombak dengan kedua tangannya, dia menusuk cahaya pedang itu dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan batin dalam jumlah besar dan memasukkannya ke dalam tombaknya. Tombak itu melebar hingga sepuluh kaki panjangnya dan bersinar dengan cahaya suci dan kuno. Itu menusuk bayangan raksasa naga berkepala dua. Bayangan naga berkepala dua itu panjangnya sepuluh ribu meter. Warnanya emas gelap dan dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Itu memancarkan aura yang agung dan mematikan. Bayangan naga itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan cara yang paling ganas dan sombong, ia menghantam pedang raksasa itu secara langsung. Kabum! Di tengah ledakan yang menggelegar, bayangan naga berkepala dua terbelah menjadi dua oleh pedang raksasa dan meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Tentu saja, kekuatan pedang raksasa itu juga melemah lebih dari 50%. Bang! Pedang raksasa itu mendarat tepat di atas Yuan Zen dan mengirimnya terbang sekali lagi, berguling dan jatuh ke dalam kehampaan yang jaraknya puluhan mil. Dia masih terjatuh dalam kehampaan. Darah merah tua muncrat dari mulut, hidung, dan lubangnya. Di antara dahi dan dadanya, ada retakan panjang dan tipis, yang menyebabkan darah terus-menerus merembes keluar. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya dan melihat bahwa di bawah jubah perak yang berlumuran darah, baju besi lembut berwarna emas gelap telah terbuka. Armor kekosongan suci, artefak suci tingkat atas, tidak dapat menghentikan pedangnya. Seperti yang diharapkan dari pedang pemakaman surga, kekuatannya sangat menakutkan. Yuan Zen bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya penuh dengan keterkejutan. Untungnya, dia mengenakan holy void armor. Itu sebabnya dia hanya terluka dan selamat. Jika dia tidak memiliki baju besi lembut ini, dia akan terbelah dua oleh pedang itu dan tubuhnya akan roboh di tempat. Memikirkan hal ini, jejak ketakutan muncul dari lubuk hati Yuan Zen. Namun yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh dan kebencian yang lebih tegas. Dia telah bereinkarnasi dan baru saja menerobos ke alam Marsial Sage belum lama ini. Namun, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika kita tidak menyingkirkannya, ketika dia kembali ke alam dewa, aku khawatir bahkan Tuhan Bapak pun tidak akan menjadi lawannya. Memahami hal ini, Yuan Zen menjadi lebih waspada terhadap Jitian Xing. Pada saat yang sama, Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian menerkam Jitian Xing, menyerangnya dari kedua sisi. Keduanya mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan menggunakan jurus pamungkas mereka, berharap dapat menunda jejak Jitian Xing dan memberi waktu bagi Yuan Zen untuk memulihkan diri. Guntur liar Zidian. Ukulan fatal tanpa bayangan. Penguasa kota Wang Tian membentuk segel dengan kedua tangannya dan membuat sembilan karakter segel kuno. Sembilan petir ungu dilepaskan dan diledakkan ke arah Jitian Xing. Tubuh Qin Zheng berubah menjadi bayangan hitam ilusi dan melintas di sekitar Jitian Xing. Pada saat yang sama, tujuh bayangan muncul dan menusuk ratusan cahaya dingin, menyerang titik vital Jitian Xing. Jitian Xing menjawab dengan tenang. Tangan kirinya memukul telapak naga langit dan menamparkan penguasa kota Wang Tian. Sembilan sambaran petir ungu menyambarnya, tapi ditelan dan dilarutkan olehnya. Mereka tidak menyakitinya. Di sisi lain, penguasa kota Wang Tian terkena telapak naga langit. Dia memuntahkan darah dan menjerit menyakitkan. Jitian Xing mengayunkan pedangnya dan menebas pedang bintang berbentuk bulan sabit. Itu menyapu sekelilingnya dan menghancurkan ketujuh bayangan Qin Zheng. Meskipun beberapa bila cahaya dingin menusuknya, semuanya hancur dan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Dia berada dalam kondisi tubuh tiran naga langit. Pertahanannya begitu kuat hingga membuat orang terdiam. Keahlian unik Qin Zheng rusak, tapi dia tidak mundur. Dia sekali lagi menggunakan keahlian unik lainnya dan menyerang Jitian Xing. Penguasa kota Wang Tian juga terbang kembali dan bergegas menuju Jitian Xing tanpa takut mati. Dia melancarkan serangan putus asa. Kedua belah pihak bertarung sengit di kehampaan, melepaskan bayangan cahaya ajaib yang menyilaukan dan terus-menerus bertabrakan dengan gelombang kejut yang menakutkan. Ketiga sosok itu terus berteleportasi. Kecepatan mereka terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Mata telanjang tidak mungkin menangkap gerakan mereka. Hanya dalam waktu 10 nafas, ketiganya telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Jitian Xing hanya menggunakan 30 persen kekuatan spiritualnya dan terluka ringan. Jubah putihnya sedikit compang kemping. Namun, luka yang dialami Qin Zheng dan penguasa kota Wang Tian terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Keduanya mengenakan pakaian compang kemping dan berlumuran darah. Setidaknya ada selusin luka mengerikan di tubuh mereka. Terutama Qin Zheng, seluruh kaki kirinya terpotong dan darah sudah membasahi ujung jubahnya. Meskipun keduanya telah membayar mahal dan kekuatan mereka telah sangat melemah. Namun, mereka berhasil mengulur waktu dan memberi waktu bagi Yuan Zhen untuk mengatur nafas. Yuan Zhen akhirnya berhasil menekan lukanya. Dia mendapatkan kembali kekuatannya dan bergegas dengan aura pembunuh. Namun, pada saat ini, mata Jitian Xing bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Dia dengan berani menggunakan keahlian uniknya. Penguburan surga. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan meledak dengan kekuatan spiritual yang sangat kejam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang raksasa hitam pekat yang misterius. Bam! Dalam suara keras yang tumpul, pedang raksasa hitam pekat itu menebas Qin Zheng. Kali ini, Qin Zheng tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia terbelah dua oleh pedang raksasa itu. Dia terbelah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan banyak darah berceceran. Pedang ki yang sangat tajam mencincang kedua bagian tubuhnya menjadi daging cincang dan hujan darah, tersebar di kehampaan. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, tulangnya juga hancur. Bahkan jiwa dewa dalam pikirannya tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan terbelah menjadi dua bagian. Qin Zheng, seorang petapa bela diri tingkat tujuh, komandan pengawal ilahi yang bermartabat, meninggal di bawah pedang pemakaman surga dan terjatuh dalam kehampaan. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan Yuan Zhen dan penguasa kota menatap langit. Keduanya merasa ngeri. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya dan berteriak sedih dan marah. Tuan Qin. Ji Tianxing, kamu bajingan, kamu membunuh Qin Zheng. Setelah berteriak dengan marah, Yuan Zhen dan guru kota langit sadar kembali dan bergegas menuju Ji Tianxing dengan lebih marah. Ji Tianxing menatap dingin keduanya dan mencibir, Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar petir berwarna-warni ke arah Master Kota Langit. Master Kota Langit baru saja bergegas mendekat dan hendak melakukan segel rahasia ketika dia terkena petir lima warna. Kabum! Suara guntur meledak dan mengguncang kehampaan sejauh ratusan mil. Petir lima warna yang mempesona langsung menyelimuti Master Kota Langit. Jubahnya, baju besinya yang lembut, dan rambut panjangnya semuanya menjadi abu oleh petir. Bahkan tubuhnya berubah menjadi arang oleh petir lima warna dan abu hitam yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Dia terbang dalam keadaan yang menyedihkan dan jatuh ke dalam kehampaan sepuluh mil jauhnya. Yuan Zhen memandangnya dan menemukan bahwa dia telah dipelintir menjadi bola, seperti sepotong arang, dengan asap hitam mengepul. 2202. Yuan Zhen sedikit linglung, pikirannya hampir kosong. Dia memimpin Qin Zheng dan penguasa Kota Langit ke dalam kehampaan dengan cara yang mengancam. Awalnya, dia mengira kemenangan ada di tangannya, dan dia pasti bisa membunuh Ji Tian Xing dan mendapatkan pedang pemakaman surga. Tapi sekarang, Qin Zheng terbunuh, dan penguasa Kota Langit juga lumpuh. Bahkan dia sendiri sempat mengalami luka serius. Namun, Ji Tian Xing tidak terluka, masih terlihat tenang dan tenang. Akhir cerita ini benar-benar kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia tidak percaya. Biarpun kamu adalah reinkarnasi dari Kenshin, kamu tidak seharusnya sekuat ini. Bahkan Kenshin di masa lalu tidak mungkin sesakit ini. Mengapa? Saya sangat bijaksana, dan rencana saya sempurna, tetapi pada akhirnya menjadi seperti ini. Kenapa ini? Yuan Zhen memelototi Ji Tian Xing, mengertakan gigi dan menggeram dengan suara rendah. Ji Tian Xing mengabaikannya, mengangkat tangan kirinya lagi, dan meninju penguasa Kota Langit yang telah berubah menjadi arang. Bam! Arang hitam itu pecah di tempat, hancur berkeping-keping dan berserakan di kehampaan. Kali ini, tubuh penguasa Kota Langit juga hancur, dan jiwanya hancur. Dalam kehampaan, hanya Ji Tian Xing dan Yuan Zhen yang tersisa. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kedua antekmu sudah mati, sekarang giliranmu. Tubuh Yuan Zhen menegang, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Namun dia pantang menyerah, dan berkata dengan tegas, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan mati hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya kemasan menyala di telapak tangannya. Jimat emas gelap muncul, melayang di depannya. Jimat sepanjang setengah kaki ini diukir dengan pola misterius, memancarkan aura misterius dan kuat. Wajah Yuan Zhen serius saat dia mencubit ujung jarinya, memaksakan setetes darah merah tua, dan meneteskannya ke jimat itu. Jimat itu bersinar terang, terbakar menjadi gumpalan api emas, dan masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Yuan Zhen mulai membengkak dan berubah bentuk, garis ototnya menonjol, dan tulangnya memanjang, mengeluarkan suara retakan yang tajam. Auranya melonjak dengan liar, dan kekuatannya terus meningkat. Dalam waktu dua tarikan napas, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki yang menyerupai menara besi. Kekuatannya juga meroket enam kali lipat, mencapai puncak alam Marsial Sein tingkat ke-9, mendekati batas alam Marsial Sein. Luka yang dideritanya sebelumnya juga telah hilang, dan tidak dapat lagi mempengaruhi dirinya sedikitpun. Dia menjadi agung kembali dan berteriak dengan semangat juang yang kuat, kutukan pemusnahan Tuhan ini adalah kartu truf penyelamat hidup yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Bapak. Itu dapat membantuku menembus batas kemampuanku. Selama lebih dari 300 tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memaksa saya sampai ke titik ini. Jitiansing, kamu sangat kuat, tapi aku akan tetap membunuhmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangan kirinya dan melepaskan cahaya kemasan yang luar biasa menyapu Jitiansing. Dia mengayunkan tombak kuno itu dengan tangan kanannya, dan dua hantu naga emas melesat ke arah Jitiansing. Pemusnahan naga Pada saat ini, cahaya kemasan yang cemerlang menerangi kehampaan dalam radius 300 mil. Dua hantu naga emas ukuran gunung juga melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, menyelimuti Jitiansing. Melihat cahaya kemasan turun dari langit dan dua hantu naga emas yang menyerangnya dari kiri dan kanan, Jitiansing berkata dengan tenang, sepertinya ini adalah kartu truf terakhirmu, gerakan terkuatmu. Meski sangat kuat, sayang sekali Anda tetap harus mati. Mengatakan demikian, dia mencengkeram pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, ekspresi terfokus di wajahnya saat dia menebas dengan sekuat tenaga. Pedang pertama yang membelah langit. Pada saat ini, kekuatan sihir dan esensinya, ki dan rohnya bergabung menjadi satu, memadatkan niat pedang tertinggi saat dia mengeksekusi pedang ketulusan tertinggi ini. Yuan Zen dapat dengan jelas merasakan bahwa saat Jitiansing mengeksekusi pedang ini, seluruh dirinya telah menjadi dewa dan halus. Seolah-olah dia telah naik ke alam ketuhanan yang tak tertandingi. Yuan Zen terkejut dan ketakutan, tidak dapat memahami jenis seni pedang menakjubkan apa yang sebenarnya dapat menyebabkan transformasi seperti itu. Kabum! Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi saat pedang langit yang membelah langit menghancurkan dua hantu naga emas, membelah cahaya kemasan yang menutupi langit menjadi dua. Yuan Zen tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pedang secara langsung. Bang! Dengan suara teredam, darah berceceran di mana-mana saat dia terlempar sambil muntah darah. Jubah perak dan baju besi lembut emasnya juga hancur berkeping-keping, berserakan di kehampaan. Sebelum Yuan Zen jatuh ke dalam kehampaan, Jitiansing mengayunkan pedang pemakaman surga lagi dan menikamnya dari jauh. Tusuk pedang. Setitik cahaya dingin muncul di kehampaan. Saat berikutnya, cahaya dingin menerpa Yuan Zen dan meledak di dadanya. Ledakan. Awan jamur perak raksasa membubung ke langit, menerangi kehampaan dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Sebuah lubang seukuran wastafel muncul di dada Yuan Zen. Tulang dan organnya terlihat jelas. Darah merah tua menyembur keluar seperti aliran kecil dan memercik di kehampaan. Tubuhnya terluka parah dan hampir hancur di tempat. Kekuatannya juga melemah hingga ekstrim. Ah! Rasa sakit yang tak tertandingi membuatnya menjerit tak terkendali. Suaranya sangat melengking. Ji Tian Xing berteleportasi sejauh 25 mil tanpa ekspresi apapun dan menyusulnya dalam sekejap. Dia menebasnya lagi dengan pedangnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia mengeluarkan raungan acu-ta'acu dan menebas pedang berbintang yang mempesona. Pedang bintang besar hendak mengenai Yuan Zen dan menghancurkan tubuh dan jiwanya di tempat, membunuhnya di tempat. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. 100 mil di belakang Yuan Zen, di kehampaan yang kosong, cahaya kemasan suci tiba-tiba menyala. Itu adalah pohon palem emas raksasa seukuran gunung. Ia memiliki enam jari dan masing-masing jari memiliki panjang yang sama. Telapak tangan emas raksasa merobek kehampaan dan menghalangi di depan Yuan Zen, menghantam pedang berbintang dengan keras. Bam! Bam! Pedang berbintang hancur di tempat, tetapi telapak tangan emasnya tidak terluka dan bersinar lebih terang. Yuan Zen, yang nyaris lolos dari kematian, beruntung bisa bertahan hidup. Dia jatuh ke dalam kehampaan dan tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya. Dia menatap telapak tangan raksasa itu dengan kaget. Setelah melihat dengan jelas penampakan telapak tangan emas raksasa itu, dia langsung menghela nafas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Pikirannya yang tegang juga menjadi rileks. Ji Tian Xing juga berhenti mengejar dan mengerutkan kening sambil menatap telapak tangan emas itu. Enam jari, dan panjangnya sama. Dia mengangkat alisnya dan mencibir. Dia berkata kepada Yuan Zen dengan nada menghina, tidak heran kamu berani menyerangku dan mencoba membunuhku dalam kehampaan. Seperti yang saya harapkan, ternyata Anda memiliki dukungan terbesar. Yuan Zen mengangkat telapak tangannya dan menyalurkan kekuatan sihirnya. Dia menggunakan bola lampu hijau untuk menutupi dada dan perutnya. Dia tersenyum dingin sambil menekan lukanya. Hahaha, Ji Tian Xing, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Jika itu masalahnya, Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa kembali hidup-hidup. Ji Tian Xing berdiri di kehampaan, memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Dia menunjuk kekosongan di bawah kakinya dan menatap telapak tangan emas. Dia berkata dengan nada main-main, jadi bagaimana jika dia menyerang? 2.203 Ji Tian Xing telah menduga bahwa Dewa Bela Diri Tianjue berada di belakang Yuan Zen ketika dia pertama kali mendarat di ruang kosong. Oleh karena itu, ketika telapak tangan enam jari muncul, dia yakin Dewa Bela Diri Tianjue telah bergerak. Hanya Dewa Bela Diri Tianjue yang bisa mengirimkan telapak tangan raksasa melintasi ruang kosong untuk memblokir keterampilan pedang sumo. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Marsial Sage. Ji Tian Xing baru saja menerobos ke alam Marsial Sage dan tidak bisa melawan Dewa Bela Diri. Namun, dia tahu bahwa Dewa Bela Diri Tianjue masih berada di kerajaan suci dan tidak bisa datang untuk membunuhnya secara pribadi. Telapak tangan raksasa di ruang kosong hanya bisa menyelamatkan Yuan Zen namun tidak bisa mengancamnya. Yuan Zen juga memahami hal ini. Ekspresinya membeku dan ketakutan melintas di matanya. Namun, dia menolak untuk menunjukkan rasa takutnya dan mencibir dengan percaya diri. Ji Tianjue, kesombonganmu telah menembus langit. Bagaimanapun juga, Anda hanyalah seorang Marsial Sage. Bahkan jika kamu bisa membunuh Qin Zheng dan gubernur kota Wang Tian, kamu tidak bisa melawan Dewa Perang. Bahkan ahli rilem Dewa Bela Diri bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Hanya ada satu perbedaan kata antara Marsial Sage dan Marsial God. Namun, Anda harus mengetahui perbedaan kekuatan lebih baik dari orang lain. Ji Tianjeng mengetahui perbedaan kekuatan antara kedua alam. Namun, dia tahu bahwa Yuan Zhen hanya bersikap berani. Hehehe, karena kamu memperlakukan ayahmu seperti Dewa, aku ingin melihat apakah ayahmu bisa menyelamatkan hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, Ji Tianjeng mengayunkan pedang pengubur surga dan menebas Yuan Zhen. Pedang suci macan putih. Cahaya pedang putih keperakan sepanjang seribu meter menebas dari langit menuju Yuan Zhen bersama dengan siluet harimau putih sebesar gunung. Sebelum pancaran pedang tiba, esensi pedang yang menakutkan dan niat membunuh telah menyelimuti dirinya. Ekspresi Yuan Zhen berubah dan ketakutan melintas di matanya. Dia terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Selama dia terkena pedang suci macan putih, dia pasti akan mati. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada telapak tangan emas raksasa. Astaga! Telapak tangan emas raksasa tidak mengecewakannya. Pedang itu segera menyala dengan cahaya kemasan terang dan menamparkan pedang suci macan putih. Kabum! Telapak tangan raksasa dan pancaran pedang bertabrakan dan terjadilah ledakan yang memekatkan telinga. Pecahan cahaya emas dan perak beterbangan kemana-mana. Bayangan harimau putih hancur dan pancaran pedang berbintang sepanjang seribu kaki hancur berkeping-keping. Tentu saja, pohon palem emas raksasa juga terpotong sebesar 30%. Dua jari terpotong dan cahaya menjadi redup. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dan menyapu Yuan Zhen terbang ke ruang kosong yang jauh. Dia memuntahkan seteguk darah akibat dampak gelombang kejut. Kesadarannya kabur, dan lukanya semakin parah. Dia akhirnya sadar kembali setelah dia dikirim ratusan mil jauhnya. Dia menoleh untuk melihat kehampaan dan melihat telapak tangan emas raksasa itu rusak, tetapi masih menghalangi serangan Ji Tian Xing. Keduanya terkunci dalam pertarungan sengit. Melihat ini, Yuan Zhen segera mengambil keputusan. Berlari. Jue-jue dari Golden Jue Tian Jue Raksasa. Ue Jue Tian Jue. Itu jue tidak bisa ji jue benar, itu. Jue Tian Jue ue ue ue. Yuan Zhen menahan lukanya dan mengeluarkan perahu hitam seukuran telapak tangan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyalurkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam perahu. Seketika, perahu kecil itu mengembang seribu kali lipat, berubah menjadi perahu terbang gelap gulita yang panjangnya seratus meter. Perahu itu adalah senjata suci khusus. Itu digunakan untuk bepergian dan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di ruang kosong dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, Yuan Zhen naik ke kapal terbang dan mengendarainya kembali, melarikan diri secepat sambaran petir. Di ruang kosong tidak jauh dari situ, Ji Tian Xing masih terjerat dengan telapak tangan emas raksasa. Melihat Yuan Zhen melarikan diri, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia ingin mengejar Yuan Zhen dan langsung membunuhnya. Namun, telapak tangan emas raksasa menghentikannya dengan sekuat tenaga. Biarpun pancaran pedang itu memecahkannya, ia tidak akan mundur. Bagaimanapun juga, telapak tangan raksasa itu hanyalah keterampilan ilahi yang diciptakan oleh Dewa Bela Diri Tianjue. Ia dibentuk oleh kekuatan ilahi dan tidak memiliki kehidupan atau kesadaran. Bahkan jika itu runtuh, itu tidak akan membahayakan Dewa Bela Diri Tianjue. Pedang suci naga hijau. Pedang pemecah langit. Ji Tian Xing terus meraung sambil menggunakan keterampilan ilahi satu demi satu untuk menyerang telapak tangan emas raksasa itu dengan sekuat tenaga. Setelah belasan napas, telapak tangan emas raksasa itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Retak-retak. Diiringi serangkaian suara retakan yang tajam, telapak tangan emas raksasa itu roboh dan berubah menjadi miliaran pecahan emas yang tersebar di ruang kosong. Pada akhirnya, seperti yang disebutkan Ji Tian Xing, bahkan Dewa Bela Diri Tianjue tidak dapat melakukan apapun terhadap Kin Nan dengan telapak tangan raksasanya. Hanya Dewa Bela Diri Tianjue yang bisa membunuhnya. Setelah pohon palem emas raksasa dihancurkan, ruang kosong kembali ke kondisi tenang dan gelap. Ji Tian Xing terbang tanpa ragu menuju bintang yang diselimuti cahaya kemasan. Aku telah berselisih dengan Yuan Zen dan bahkan Dewa Bela Diri Tianjue telah menyerang. Mulai sekarang, aku akan berselisih dengan negeri ilahi Tianjue. Aku tidak bisa membiarkan Yuan Zen kabur. Aku tidak bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia terbang menuju dunia lima elemen sambil mencari Yuan Zen. Namun, Yuan Zen sudah melarikan diri jauh. Apalagi dia menggunakan kapal terbang hitam itu sebagai penutup dan tidak meninggalkan jejak apapun. Ji Tian Xing mencari seratus nafas tetapi masih tidak dapat menemukan Yuan Zen. Saat Ji Tian Xing mempercepat langkahnya, ruang kosong gelap di depannya tiba-tiba beriak. Aduh! Sebuah celah terbuka di ruang kosong dan cahaya kemasan menyelaukan bersinar. Cahaya kemasan yang tiba-tiba melewati celah tersebut dan mendarat di ruang kosong di depan Ji Tian Xing. Setelah cahaya kemasan memudar, seorang pria parubaya jangkung berjubah emas muncul di depan Ji Tian Xing. Pria parubaya yang tinggi dan kekar ditutupi lapisan cahaya kemasan samar dan memancarkan aura suci dan mendominasi. Wajahnya dingin dan bermartabat. Kontur wajahnya setajam pisau. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya dingin yang tajam dan mengancam. Jubah emas gelap yang dikenakannya disulam dengan pola dua naga dan seekor burung finiks. Kerah dan lengannya disulam dengan bintang dan awan. Dia mengenakan mahkota emas gelap yang tingginya lebih dari satu kaki di kepalanya. Itu bertatahkan sembilan permata dengan warna berbeda, semuanya memancarkan aura misterius dan luas. Yang terpenting, kedua tangannya dibalik lengan bajunya yang lebar memiliki enam jari. Melihat kemunculan tiba-tiba pria berjubah emas itu, Ji Tian Xing segera berhenti di ruang kosong. Wajahnya menjadi serius. Pupil matanya mengerut saat dia mengerutkan kening dan mengamati pria berjubah emas itu. Pandangan aneh muncul di matanya. Tian Jue, itu dia. Dia benar-benar datang ke ruang kosong untuk membunuhku. Pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing. Dia segera menjadi tegang dan matanya dipenuhi permusuhan dan kewaspadaan. Namun, setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa sosok di depannya bukanlah tubuh asli dewa bela diri Tian Jue. Itu adalah kembaran dari jiwa ilahinya. Hasil ini membuat Ji Tian Xing diam-diam menghela nafas lega. Untung saja itu bukan tubuh aslinya. Maka dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, kembaran Tian Jue menatapnya dengan mata membara dan senyuman dingin muncul di wajahnya. 2204. Nada Avatar Tian Jue agak aneh. Pada pandangan pertama, itu terdengar seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan sedang berbasabasi. Ada kegembiraan dan ketidakpercayaan, serta emosi. Namun, Ji Tian Xing dapat merasakan nada suara Avatar Tian Jue merendahkan dan sombong. Lagi pula, ketika dia menjadi Kenshin, dia telah mengejutkan dunia dan menekan tiga dewa bela diri yang agung. Bahkan jika dewa bela diri Tian Jue tidak menerimanya, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sekarang, lebih dari seribu tahun telah berlalu. Kenshin, yang dulunya sangat mulia, telah mengalami kematian dan kelahiran kembali, menjadi seorang pemuda yang baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Tian Jue masih merupakan dewa bela diri yang tinggi dan perkasa, salah satu penguasa paling kuat di dunia lima elemen. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Tian Jue saat ini. Ji Tian Xing sangat menyadarinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia masih tenang dan acuh tak acuh. Dia melihat Avatar Tian Jue dan berkata dengan tenang, Karena kamu telah mengetahui identitasku, tidak ada yang perlu dikatakan di antara kita. Anda mengendalikan Avatar Anda untuk menghentikan saya. Jika Anda ingin menyusul saya atau mengejek saya, Anda tidak perlu melakukan itu. Kamu bukan temanku, dan kamu tidak layak untuk menyusulku. Anda pernah membungkuk dan menekuk lutut di depan saya, dan saya juga telah mencapai puncak dunia. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengejek saya. Avatar Tian Jue segera menyipitkan matanya, dan seringai di wajahnya semakin dalam. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mengejek dan mengangguk. Lumayan, Kenshin memang Kenshin. Dia masih merendahkan dan sombong seperti dulu. Ya, saat itu, kamu adalah yang terbaik di dunia, dan aku hanyalah dewa perang. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi teman Anda? Selain itu, Anda telah naik ke dunia atas dan memerintah 10.000 dewa. Saya hanyalah dewa perang kecil, dan saya tidak berbeda dengan semut di mata Anda. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, senang sekali Anda mengerti. Hahaha, dewa bela diri Tian Jue mengangkat kepalanya dan tertawa, nadanya sangat bangga dan menghina. Tapi jangan lupa, betapapun mulia dan mulianya kamu, itu semua hanyalah masa lalu. Anda hanya seorang Marsial Saint sekarang. Anda bahkan tidak bisa dianggap semut. Orang yang pernah dihormati dan dipuja oleh dewa ini sekarang berada tepat di hadapanku. Dewa ini bisa menghancurkannya dengan satu jari. Katakan padaku, bukankah ini menggelikan? Ironis sekali bukan. Hahaha. Dewa bela diri Tian Jue menggenggam tangannya di belakang punggung dan mondar mandir di kehampaan, tertawa terbahak-bahak. Ji Tian Xing tanpa ekspresi saat dia memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Ia bertanya, Saat itu, aku berada di peringkat teratas dunia lima elemen dan kekuatanku mengguncang dunia. Namun, aku tidak bertahan lama di dunia ini sebelum aku naik dan pergi. Bahkan jika aku tidak memberimu petunjuk apapun saat itu, aku tidak menekanmu, aku juga tidak punya permusuhan denganmu. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda begitu membenci saya sampai-sampai memusnahkan saya dan bahkan tidak menyayangkan ortodoksi di bawah sekte saya? Dewa bela diri Tian Jue terus mengelilingi Kin Nan. Dia mondar mandir di udara dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu benar-benar jatuh di masa lalu, kamu hanya akan meninggalkan reputasi dan pencapaian gemilangmu. Meski aku menolak menerimamu, aku akan tetap menghormatimu dari lubuk hatiku. Tapi Anda tidak hanya naik sendirian, setelah Anda jatuh di alam atas, Anda juga terlahir kembali. Tahukah Anda betapa kebenciannya itu? Tahukah Anda betapa irinya itu? Selama puluhan ribu tahun, semua dewa perang terjebak di dunia lima elemen. Mereka tidak bisa lepas dari batas sepuluh ribu tahun dan hanya bisa berubah menjadi tulang kering dan pasir kuning. Anda adalah satu-satunya yang berhasil naik ke alam atas, mengintip ke dalam dao ilahi yang sejati, dan menjadi raja ilahi tertinggi. Ini cukup penuh kebencian, cukup membuatku gila karena cemburu. Ji Tian Xing sudah mengetahui hal ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kamu tidak ingin mati. Kamu tidak ingin terjebak di dunia lima elemen seperti dewa bela diri sebelumnya dan mati dalam batas sepuluh ribu tahun. Anda ambisius. Anda hanya ingin meninggalkan dunia lima elemen dan naik ke alam atas. Anda juga ingin melangkah ke jalan ilahi yang sejati dan menjadi raja ilahi yang dapat memimpin galaksi dan memerintah lebih dari sepuluh ribu dewa. Oleh karena itu, Anda diam-diam menyerang murid-murid saya dan menghancurkan kedamaian pilar pegunungan surga hanya untuk menemukan misteri kenaikan saya. Dewa bela diri Tianjue mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan dingin, Benar. Anda jelas mengetahui metode kenaikan tetapi Anda egois dan tidak ingin membagikannya. Ini adalah dosa asal. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing memancarkan sedikit rasa jijik. Wajah dewa bela diri Tianjue dipenuhi dengan kebencian. Dia melanjutkan, Kemudian, kamu akhirnya terjatuh. Setelah berita itu tersebar, saya juga sangat terkejut. Saya bahkan merasa kasihan dan sedih. Karena saya tahu bahwa setelah Anda mati, metode kenaikan yang Anda kuasai kemungkinan besar akan hilang. Karena alasan inilah saya tidak punya banyak harapan. Ketika saya mengirim orang untuk mencari misteri kenaikan, saya tidak menghancurkan pilar pegunungan surga. Jika bukan karena belas kasihanku, pilar pegunungan surga akan hancur. Ji Tianjue menggelengkan kepalanya dan mencibir, Tidak, kamu tidak menghancurkan pilar pegunungan surga bukan karena belas kasihanmu. Itu karena Anda masih memiliki harapan dan sedikit fantasi. Anda selalu berpikir bahwa saya akan meninggalkan misteri kenaikan dan menyebarkannya kepada murid-murid saya atau menyembunyikannya di pilar pegunungan surga. Setelah Anda menghancurkan pilar pegunungan surga, harapan Anda akan hancur total. Dewa bela diri Tianjue terkejut. Dia meliriknya tajam dan mencibir, Hehehe. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak menyangka kamulah yang paling memahamiku. Ji Tianxing menunjukkan ekspresi menghina dan berkata dengan dingin, bagaimana keburukan dan kehinaanmu bisa luput dari pandanganku. Dewa bela diri Tianjue tidak marah. Dia mencibir dan bertanya, Tahukah kamu alasan sebenarnya kenapa aku harus membunuhmu meskipun aku tidak punya permusuhan denganmu? Ji Tianxing berkata dengan acuh tak acuh, karena meskipun saya jatuh, saya tidak benar-benar menghilang. Saya terlahir kembali dan bangkit dengan cara yang lebih mengerikan. Anda gila karena cemburu dan benci. Anda menghabiskan seluruh hidup Anda dan bahkan tidak bisa naik ke alam atas, apalagi memahami misteri hidup dan mati serta bereinkarnasi. Tapi aku punya segalanya, seolah-olah aku adalah orang paling beruntung di dunia. Anda cemburu, marah, dan tidak mau menerima ini. Oleh karena itu, Anda tidak akan membiarkan saya bangkit lagi dan Anda tidak akan duduk dan melihat saya kembali ke puncak. Anda ingin membunuh saya dan mengambil semua milik saya. Bukan hanya cara naik ke alam atas, tapi juga misteri reinkarnasi. Dewa bela diri Tianjue mendengar ini dan tertawa liar lagi, hahaha. Yang mengerti aku adalah Kenshin. Itu benar, Anda benar sekali. Langit tidak adil dan memotong jalanku menuju kenaikan. Saya harus melawan surga dan mengambil kesempatan untuk hidup. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Kenshin, kamu hanyalah orang yang beruntung di bawah langit. Hanya aku, Yuan Tianjue, yang merupakan penguasa paling berbakat dan berani. Suaranya yang dalam dan kuat bergema di kehampaan. Itu memekakan telinga dan mendominasi. Namun, setelah Ji Tianxing mendengar kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan hati penuh belas kasihan. Hahaha, sebenarnya, kamu bukanlah tuan yang berbakat dan berani. Kamu hanya orang bodoh yang berpikiran sempit dan egois. Kamu pikir hatimu lebih tinggi dari langit, tapi di mataku, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur, seekor cacing menyedihkan yang mengasihani dirinya sendiri. 2205 Apakah tamu? Ekspresi klon Tianjue tiba-tiba berubah. Dia berhenti mencibir dan menatap Ji Tianxing dengan marah. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan amarah yang mengamuk, matanya suram seperti es, dan nadanya marah dan rendah. Ji Tianxing tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia memandangnya dengan lebih jijik, dan berkata dengan suara nyaring, Dao surgawi tidak lengkap, tetapi Dao ilahi tidak terbatas. Anda terjebak di dunia tingkat rendah, dan Anda hanya berjuang demi ketenaran dan kekayaan sepanjang hidup Anda. Paling-paling, Anda hanya bisa mencari jalan kenaikan. Anda mengeluh bahwa Dao surgawi tidak adil, tetapi Anda bahkan tidak mengerti apa itu Dao surgawi. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur, tetapi kamu bermegah bahwa kamu mempunyai ambisi untuk melahap surga. Bukankah itu konyol? Saya pernah mencapai puncak Dao ilahi dan memerintah ribuan dewa. Di pagi hari, saya pergi ke origin star sea dan di malam hari, saya pergi ke Burial Star River. Saat aku sedang mud, aku bernyanyi bersama bintang matahari dan mengangkat cangkirku bersama bintang bulan. Ketika saya tergerak oleh emosi, saya memetik 18 bintang biduk surgawi untuk membuat rantai mutiara dan 36 bintang iblis duniawi untuk mengukir liontin. Dao surgawi adalah yang tertinggi, alam semesta sangat luas, dan misteri Dao ilahi. Bagaimana Anda bisa membayangkan semua ini? Berbicara tentang masa lalu, pakaian Jitiansing berkibar tertiup angin, dan dia sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura transcendence seorang penguasa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Bahkan klon Tianjue pun dipindahkan. Dia menatapnya dengan tenang, dan pemandangan yang sesuai di benaknya dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan. Namun, nada suara Jitiansing menjadi semakin suram saat dia berbicara. Dia akhirnya melambaikan tangannya dan tertawa mencela diri sendiri. Haha, apa gunanya memberitahumu ini? Bukankah ini seperti berbicara dengan serangga musim panas? Meskipun dia mengejek dirinya sendiri, matanya penuh belas kasihan ketika dia melihat tiruan Tianjue. Itu berasal dari hati dan jiwa, seperti dewa yang memandang rendah manusia dan semut. Di antara keduanya, dari penglihatan, pengetahuan, kehidupan, dan jiwa, mereka berada pada tingkatan yang berbeda. Klon Tianjue tiba-tiba menjadi marah. Dia hanya merasa telah menerima penghinaan terbesar dan paling tak termaafkan dalam hidupnya. Jitiansing, dasar idiot, bajingan. Saat ini kamu adalah semut paling rendah di hadapan Tuhan ini. Dewa ini adalah dewa bela diri yang tinggi dan perkasa, dan Anda hanyalah sepotong daging di talenan, seekor reptil yang dapat dihancurkan oleh dewa ini sesuka hati. Jitiansing melihat bahwa dia akan menjadi gila, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Haha, begitukah, saya menyodok bagian sakit Anda, tidak heran Anda menjadi marah. Nada suaranya sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, semakin dewa bela diri Tianjue bertindak seperti ini, dia menjadi semakin marah. Dia mengumpat dengan wajah galak, bajingan. Tidak peduli seberapa fasihnya Anda, Anda tetap akan mati hari ini. Tidak peduli betapa mulianya Anda di masa lalu, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda akan mati. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu lebih unggul dan menjauhi urusan duniawi? Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil ingatanmu, metode kenaikan, dan misteri reinkarnasi. Pada saat itu, dewa ini juga akan mampu naik ke alam tinggi, naik ke puncak dao ilahi, dan menjadi raja ilahi yang disembak oleh semua dewa. Tidak. Dewa ini pasti lebih hebat darimu. Saya akan mampu bersaing dengan dao surgawi dan memegang miliaran bintang di tangan saya. Rambut panjang dewa bela diri Tianjue berkibar saat dia meraung keras. Karena itu, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan ke arah kepala Jitian Singh. Semuanya akan menjadi milikku. Kamu bisa mati sekarang. Cahaya kemasan menyelaukan yang menutupi langit tiba-tiba membentuk ratusan pedang cahaya emas. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak dan menyelimuti tubuh Jitian Singh. Jitian Singh menatap langit dengan tenang. Tangan kirinya membentuk seni pedang sementara tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman surga. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Meskipun dia memiliki ingatan dan pengetahuan tentang Raja Ilahi, dia menganggap dewa bela diri Tianjue sebagai katak di dalam sumur dan semut rendahan. Namun, dia hanya seorang marsial sage sekarang. Jika dia tidak bisa mempertahankan diri dari serangan avatar Tianjue, dia pasti akan mati hari ini. Pedang leluhur. Wajah Jitian Singh menjadi dingin saat dia berteriak. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dan menembus cahaya bintang, membentuk segel misterius yang sangat besar. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang raksasa berbintang mengembun di kehampaan ke segala arah. Desir, desir. Pedang berbintang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menari di sekelilingnya, membentuk susunan pedang yang besar. Formasi pedang melingkar itu seperti bola cahaya, melindungi Jitian Singh dengan erat. Bang-bang-bang-bang. Lebih dari seratus pedang emas ditebas, dengan kejam menebas starlight sword array, menyebabkan serangkaian suara keras meledak. Gelombang suara yang menakutkan menyebar di kehampaan, menyebabkan riak terbentuk di sekitar ribuan mil. Pedang emas raksasa semuanya hancur, berubah menjadi titik cahaya keemasan yang memenuhi langit dan menghilang dalam kehampaan. Formasi pedang yang dibentuk oleh puluhan ribu pedang berbintang juga hancur, berubah menjadi miliaran cahaya bintang dan menghilang. Puff! Jitian Singh memuntahkan setegup darah. Mencengkeram pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dia terlempar ke belakang. Setelah terbang lebih dari seratus mil, dia akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip dengan tidak stabil. Dadanya naik turun dengan cepat, dan punggungnya bungkuk sambil terengah-engah. Rambut panjangnya tergerai longgar, menutupi wajah pucatnya. Ada rasa sakit yang membakar di lima organ dalam dan enam ususnya. Tulang dan meridiannya kaku seolah membeku, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin klon Tianjue. Ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun susunan pedang bintang segudang milikku adalah sebuah keahlian unik dari jalan ilahi, sepuluh kali lebih hebat daripada keahlian ilahi milik Dewa Bela Diri Tianjue, dengan kekuatan dan pengetahuannya, mustahil baginya untuk memahaminya. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang martial saint, dan dia adalah Dewa Bela Diri. Bahkan jika aku menggunakan tubuh pedang suci, aku tidak dapat menahan keterampilan ilahi darinya dan terluka parah di tempat. Penuh kebencian, konyol. Saat ini, Jitian Singh berada dalam situasi yang sulit, dan dia sangat tidak berdaya. Itu seperti seorang ahli ilmu pedang luar biasa yang telah kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi cacat. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang prajurit yang memiliki pemahaman dasar tentang seni Bela Diri. Inilah yang disebut, satu orang dapat mengalahkan sepuluh orang. Itu menyedihkan sekaligus menyedihkan. Dalam kehampaan seratus mil jauhnya, klon Tianjue menatap dingin ke arah Jitian Singh dan mencibir, Kenshin, bagaimana perasaanmu sekarang? Tuhan ini dapat mengakhiri hidupmu dengan satu gerakan lagi. Meskipun Anda memiliki keterampilan yang hebat dan pengetahuan serta pengalaman yang luas, Anda bahkan tidak dapat mempertahankan hidup Anda sekarang. Anda baru saja membual tanpa malu-malu. Bukankah itu konyol? Ekspresi Jitian Singh sama seperti sebelumnya, masih penuh rasa jijik dan kasihan. Semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika kamu adalah dewa perang, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Selain itu, saya harus mengatakan sesuatu. Seribu lima ratus tahun telah berlalu, tetapi Anda belum membuat banyak kemajuan. Pernahkah Anda hidup sia-sia begitu lama? Kamu sedang mendekati kematian. Klon Tianjue kembali marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kekosongan. Dua pohon palem emas seukuran gunung, membawa kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menamparkan ke arah Jitian Singh. Kedua telapak tangan emas ini sepuluh kali lebih kuat dari yang pernah dihancurkan Jitian Singh sebelumnya. Jitian Singh segera berada dalam situasi putus asa dan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat kritis ini, dia mengangkat telapak tangan kirinya dengan ekspresi penuh tekat dan melepaskan api emas suci. Tombak Pembunuh Dewa. 2206. Ledakan. Tombak Pembunuh Dewa menghantam salah satu pohon palem emas raksasa, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekosongan dalam jarak ribuan mil berguncang, menciptakan lapisan riak. Tombak emas gelap dan telapak tangan raksasa runtuh pada saat bersamaan. Keduanya berubah menjadi api emas yang menyebar di kehampaan. Jitian Singh menggunakan kartu trufnya yang paling kuat dan akhirnya mengalahkan salah satu pohon palem raksasa. Namun, pohon palem emas raksasa lainnya telah mencapai dia dan hendak membunuhnya. Dia tidak lagi memiliki kartu truf yang sesuai untuk memblokir telapak tangan raksasa itu. Pada saat hidup dan mati, Jitian Singh ternyata sangat tenang, dan ekspresinya masih tenang. Jalan Dharma adalah yang paling suci, kekosongan adalah yang paling tersembunyi, cahaya melihat alam, kegelapan melihat kebenaran. Dia melantunkan mantra aneh di dalam hatinya, dan tangannya membentuk segel misterius di depan dadanya. Aduh! Tubuhnya segera berubah transparan, seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan gelap dan menghilang. Bukan hanya dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kesadaran ilahinya tidak bisa merasakan auranya. Bahkan jika dia mencari ratusan mil, dia tidak dapat menemukannya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Ini bukanlah teknik tembus pandang, juga bukan teknik kamuflase. Itu adalah teknik rahasia tubuh pedang paragon yang disebut Void Invisibility. Jitian Singh menciptakannya sendiri. Aduh! Telapak tangan emas raksasa jatuh dari langit, melintasi kehampaan yang gelap, melewati tempat Jitian Singh berada dan menamparkan ke bawah. Kekosongan dalam jarak ratusan mil diperas oleh kekuatan mengerikan dari telapak tangan raksasa, menciptakan retakan dan riak. Namun, serangan dopel ganger Tianjue meleset. Telapak tangan emas raksasa terbang ribuan mil di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya kemasan dan menghilang. Kembaran Tianjue tertegun, dan dia mengerutkan kening, kebingungan melintas di matanya. Hmm, bagaimana dia bisa menghindari seranganku? Tidak. Teknik rahasia yang dia gunakan pasti ada hubungannya dengan kekuatan luar angkasa. Dia pasti telah memanipulasi kekuatan ruang untuk membuka kekosongan dan melarikan diri ke ruang alternatif, sehingga dia bisa bersembunyi sementara. Dewa bela diri Tianjue adalah orang seperti dia, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rahasianya. Dalam sekejap mata, dia menebak alasan hilangnya Jitian Singh, dan matanya segera memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan menebas kekosongan seperti pedang. Pisau penghancur ruang. Cahaya putih pekat keluar dari telapak tangannya, membentuk dua bilah yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Bilahnya menebas dengan kejam ke tempat di mana Jitian Singh berdiri. Dengan ledakan yang keras, dua retakan besar muncul di kehampaan gelap dalam radius 200 mil. Ratusan dan ribuan helai cahaya putih samar-samar terlihat terjalin di dalam celah hitam lebar. Dewa bela diri Tianjue sangat jelas bahwa benang cahaya putih yang tampak misterius sebenarnya adalah tepi dari ruang terlipat. Dimensi alternatif yang terlipat sangat rumit dan berbahaya. Begitu ahli bela diri terjatuh ke dalamnya, mereka akan terpotong-potong di tepi ruang atau hilang di dalam, selamanya tidak bisa pergi. Bahkan ahli rilem dewa bela diri tidak akan berani memasuki tempat itu dengan sembarangan. Jika tidak, mereka akan tetap kehilangan nyawa. Hanya Jitian Singh, dengan identitas istimewanya dan ingatan serta pengetahuan tentang Raja Ilahi yang tak tertandingi, yang berani menggunakan ruang terlipat untuk bersembunyi. Tatapan klon Tianjue melewati dua celah di kehampaan dan mencari jejak Jitian Singh di ruang terlipat. Sepuluh napas kemudian, kedua retakan itu menutup secara otomatis, tetapi dia tidak menemukan Jitian Singh. Oleh karena itu, dia menggunakan spes satring blade lagi dan menebas kekosongan dengan telapak tangannya. Retakan. Ledakan keras lainnya terdengar, dan kekosongan itu terbelah lagi. Ribuan helai benang putih terang muncul, terjalin dan terlipat dalam kegelapan. Tatapan klon Tianjue bagaikan kilat saat dia mencari aura Jitian Singh dengan mind sensenya. Tiba-tiba, indera pikirannya mendeteksi aura samar kekuatan Dharma yang berfluktuasi dalam bola cahaya putih di kedalaman kegelapan. Auranya berfluktuasi dengan tidak stabil, agak tidak stabil dan tidak teratur. Rupanya, Ia mengalami luka serius. Huh, Anda memang bersembunyi di sini. Klon Tianjue mencibir sambil mengangkat tinjunya dan meninju celah yang kosong. Dua garis pancaran tinju emas yang terkondensasi dari kekuatan ilahi, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melewati celah di kehampaan dan meledakan bola cahaya putih di kedalaman kegelapan. Bang, Bang. Saat berikutnya, dua pancaran tinju menghantam bola cahaya putih, menyebabkan dua ledakan yang menghancurkan bumi. Meski suaranya melemah beberapa kali karena kehampaan, suaranya tetap memekakkan telinga. Bola cahaya putih itu hancur berkeping-keping dan menyebar ke segala arah. Jitian Singh, yang bersembunyi di dalamnya, juga mengalami pukulan telak. Segera, dia terpotong oleh kekuatan ruang yang tidak teratur dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia telah mengembangkan tubuh pedang paragon, sehingga dia mampu menahan sebagian dari kekuatannya. Dia hanya terluka dan memar di sekujur tubuhnya dan berlumuran darah. Kalau tidak, dia akan terpotong-potong oleh kekuatan ruang dan mayatnya akan jatuh ke ruang yang tidak teratur. Karena Dewa Bella diri Tianjue telah mengetahui rencananya, dia tidak bisa lagi bersembunyi di ruang alternatif. Dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa, meledak dengan kekuatan Dharma terakhirnya, dan mati-matian melarikan diri dari ruang alternatif. Aduh! Saat berikutnya, dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari klon Tianjue, seberkas cahaya putih tiba-tiba menyala. Dalam cahaya putih, Ji Tianxing, yang berlumuran darah dan rambut acak-acakan, terhuyung keluar. Luka-lukanya sangat parah, dan kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia hanya menoleh dan melirik klon Tianjue, lalu berbalik dan melarikan diri ke dunia lima elemen. Pedang pemakaman surga berubah menjadi pedang raksasa sepanjang tiga kaki, bersinar dengan cahaya putih suci. Dia berdiri di atas pedangnya dan menggunakan teknik pengendalian pedang, melesat melintasi kehampaan dengan kecepatan tercepat, seperti meteor. Ribuan mil jauhnya, klon Tianjue melihat cahaya putih terbang dan segera menyeringai mengerikan. Hahaha, Kenshin yang tinggi dan perkasa benar-benar mengalami hari yang memalukan dan terhina. Namun, rasa malu dan hina Anda akan segera berakhir. Karena aku sudah bergerak, bagaimana aku bisa membiarkanmu kabur hidup-hidup? Sambil mencibir, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia melangkah melintasi kehampaan dan mengejar Ji Tianxing. Dia menggunakan teknik rahasia teleportasi, sepertinya berjalan-jalan santai, namun kenyataannya, setiap langkah yang dia ambil berjarak 300 mil. Setelah beberapa napas, dia menyusul Ji Tianxing, dan jarak antara mereka hanya 200 mil. Langkah selanjutnya, dia bisa memblokir di depan Ji Tianxing, menggunakan jurus mematikan terakhir, dan membunuh Ji Tianxing di tempat. Tapi sesuatu yang tidak diharapkan oleh klon Tianjue terjadi. Pada saat ini, dalam kehampaan di depannya, lingkaran riak bergoyang, dan cahaya biru sedingin es yang menyilaukan menyala. Saat cahaya biru sedingin es muncul, suara wanita yang dingin dan bermartabat juga terdengar di saat yang bersamaan. Tianjue, tanpa persetujuanku, kamu berani menyentuh orang-orang kerajaan Tuhanku, apakah kamu ingin menjadi musuhku? Dengan teriakan dingin ini, sosok anggun dan anggun terbang keluar dari cahaya biru sedingin es. Ini adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Dia tinggi dan ramping, mengenakan gaun biru es yang indah dan mewah. Dia memiliki wajah cantik, alis seperti gunung di kejauhan, mata seperti air musim gugur, dan temperamen dingin dan anggun, seperti dewi dunia lain dari sembilan surga. 2207. Kembaran Tianjue segera berhenti ketika dia melihat wanita berpakaian biru itu. Dia mengerutkan alisnya dan menatap dingin ke arah wanita berbaju biru. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Luo Sui, kamu, kamu di sini untuk menghentikanku. Dan kamu di sini dengan tubuh aslimu. Tidak diragukan lagi, wanita berpakaian biru itu adalah dewa bela diri Luo Sui. Terlebih lagi, dia tidak seperti Tianjue, yang hanya mengirim dopel ganger ke sini. Dia ada di sini dengan tubuh aslinya. Dewa bela diri Luo Sui berdiri dengan bangga di kehampaan dan menatap dingin ke arah kembaran Tianjue. Dia berkata dengan suara yang dalam, terus kenapa? Kamu, perasaan kembaran Tianjue campur aduk. Dia kaget dan marah. Dia bertanya dengan dingin, bukankah kamu sedang mengasingkan diri di kerajaan ilahi? Kapan kamu keluar? Haha. Dewa bela diri Luo Sui mencibir dan bertanya balik, apakah saya harus melapor kepada anda ketika saya keluar? Kembaran Tianjue mengerutkan kening dan matanya menjadi suram. Dia berpikir dalam hati, bajingan sialan. Saya menghabiskan upaya bertahun-tahun untuk mengirim anda ke kerajaan ilahi Luo Sui. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak dapat menemukan sesuatu yang penting seperti Luo Sui yang keluar dari pengasingan. Kamu akan merusak rencanaku hari ini. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan giginya karena kebencian dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit. Dewa bela diri Luo Sui bertanya dengan nada bermartabat, Tianjue, tampaknya kamu telah melupakan perjanjian antara tiga kerajaan ilahi. Beraninya kamu menyerang penjaga kerajaan langitku. Anda adalah orang berdosa yang memulai perang antar kerajaan ilahi dengan menginjak-injak perjanjian. Hari ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan menghancurkan dopelganger-mu. Aku akan mengambil alih enam wilayah timur kerajaan ilahi Tianjue. Ekspresi kembaran Tianjue membeku. Dia menyeringai penjaga kerajaan surgawi. Lelucon yang luar biasa. Semua orang tahu identitas asli Ji Tianxing. Jangan bersikap bodoh padaku. Dia adalah reinkarnasi Kenshin. Apakah kamu tidak tahu itu? Jika tidak, mengapa Anda melindunginya seperti ini dan memberinya gelar penjaga kerajaan surgawi? Dewa bela diri Luo Sui mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ji Tianxing hanyalah seorang Marsial Saint muda berusia dua puluhan. Dia adalah murid dewa nomor satu di gunung Luo Shenku, dan juga jenderal nomor satu di negeri ilahi Luo Shenku. Dia telah memberikan kontribusi yang mengejutkan dunia dan merupakan tangan kanan saya yang paling berharga. Kamu adalah penguasa dari Heaven and Divine Nation, tapi kamu benar-benar membunuh seorang junior. Cara seperti itu sungguh tercela dan tidak tahu malu. Klontianjue segera menengadah ke langit dan tertawa, berkata dengan nada mengejek, Luo Sui, Luo Sui, karena kamu berpura-pura bingung, dewa ini tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Sangat disayangkan meskipun Anda mengabdi dan setia kepada Kenshin, mereka memperlakukan Anda seperti kotoran dan membuang Anda seperti sepatu usang. Belum lagi menghabiskan waktu bersamamu, bahkan ketika dia naik ke alam atas, dia tidak bersedia mengajakmu. Sekarang dia telah terlahir kembali, kamu masih sangat mencintainya sehingga kamu tidak ragu memasuki kehampaan untuk melindunginya. Dia tidak berperasaan padamu, tapi kamu memberi begitu banyak padanya. Betapa bodoh dan menggelikan. Dunia hampa berbeda dengan dunia lima elemen. Tidak ada ki spiritual langit dan bumi, bahkan udara pun tidak. Tidak peduli apakah itu seorang Marsial Saint atau Marsial God, memasuki ruang hampa sangatlah berbahaya. Hal ini akan dengan cepat menghabiskan kekuatan spiritual seseorang dan mempengaruhi landasan seni bela diri seseorang. Bahkan seorang ahli Dewa Beladiri akan melemahkan kekuatan dan wilayahnya jika dia memasuki ruang hampa terlalu sering dan terlalu lama. Karena itu, Dewa Beladiri Tianjue hanya mengirimkan klonnya ke sini. Tubuh asli Dewa Beladiri Luoshui datang ke kekosongan untuk melemahkan kekuatannya sendiri tanpa disadari, yang merugikan dirinya. Dia melihat klon Tianjue tanpa ekspresi. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan acuh tak acuh, Kenshin telah jatuh. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku sudah melepaskannya. Tidak peduli bagaimana Anda mengejek dan mengejek saya, saya tidak merasakan apapun. Namun, pernahkah Anda memikirkan konsekuensi jika Anda sengaja memprovokasi saya? Klon Tianjue segera mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah waspada, apa? Kamu benar-benar ingin menyerang Dewa ini? Jika Anda berhenti sekarang, Dewa ini dapat membiarkan Jitian Sing melarikan diri kembali ke dunia lima elemen. Jika Anda bersikeras menyerang, Dewa ini tidak akan lagi peduli dengan aliansi. Ketika kedua negara ilahi berkonflik, negara ilahi Luoshui hanya akan menderita. Luoshui, kamu harus berpikir hati-hati. Memang benar, negara ilahi Luoshui baru saja diserang oleh pasukan ras iblis. Setelah perang yang kejam, para ahli dan talenta dari negeri ilahi Luoshui telah layu. Sekarang setelah mereka pulih, memang tidak pantas untuk memulai perang lagi. Namun, Dewa bela diri Luoshui mengangkat alisnya dan mencibir, Tianjue, kamu terlalu sombong. Anda hanya mengirimkan klon jiwa ilahi, tetapi saya di sini dengan tubuh asli saya. Jika saya ingin menghancurkan klon Anda, menurut Anda berapa banyak gerakan yang diperlukan. Kamu berani. Klon Tianjue langsung marah dan bertanya dengan suara yang dalam, Luoshui, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Dewa bela diri Luoshui mencibir, tentu saja, saya ingin menegakkan keadilan dan mendesak bangsa ilahi Tianjue untuk melakukan sesuatu dengan tidak memihak. Klon Tianjue kembali mengernyit dan menunjukkan ekspresi bingung, apa maksudmu? Dewa bela diri Luoshui berkata perlahan, pertama, Ji Tianxing adalah penjaga kekaisaran surgawi dari bangsa ilahi Luoshui saya. Anda dan siapapun dari bangsa ilahi Tianjue tidak diperbolehkan menyerangnya. Kedua, Ji Tianxing berpartisipasi dalam majelis suci bela diri ilahi, jadi dia harus menempati posisi pertama dan menerima hadiah yang pantas dia terima. Ketiga, biarkan putra Anda Yuanzen mengumumkan hasil pemeringkatan di depan umum, memulihkan reputasi Ji Tianxing, dan meminta maaf kepada Ji Tianxing di depan umum. Klon Tianjue mencibir setelah mendengar tiga syarat ini. Huh, Luoshui, menurutku kamu gila. Anda berani bernegosiasi dengan saya, pertama, kedua, dan ketiga. Lelucon yang luar biasa. Dewa bela diri Luoshui tidak marah dan berkata dengan dingin, benarkah? Oke, kalau begitu aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu aku akan bernegosiasi denganmu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya, memancarkan cahaya biru sedingin es yang luar biasa. Suara mendesing. Cahaya biru es berubah menjadi selusin pilar cahaya biru es yang menyapu Klon Tianjue. Ekspresi Klon Tianjue berubah, dan dia segera melambaikan telapak tangannya, menembakkan lusinan bayangan telapak tangan emas. Bang, bang, bang. Telapak tangan emas bertabrakan dengan pilar cahaya biru es, menciptakan serangkaian ledakan keras dan pecah pada saat yang bersamaan. Klon Tianjue terlempar, tubuhnya bergetar dengan cahaya kemasan. Dewa bela diri Luoshui berubah menjadi cahaya biru dan mengejarnya, melambaikan telapak tangannya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertempur dalam kehampaan, menciptakan suara-suara yang menggemparkan dan kecemerlangan yang mempesona. Segera, waktu 30 napas berlalu. Dewa bela diri Luoshui dan klon Tianjue bertukar lebih dari seribu gerakan, dan pemenangnya akhirnya ditentukan. Hasilnya jelas sekali. Klon Tianjue dipukuli hingga babak belur, kehilangan satu lengan dan satu kaki. Tubuhnya penuh retakan, dan cahaya kemasannya meredup. Dewa bela diri Luoshui menggunakan cakar S. Phoenix yang besar untuk menangkapnya, membuatnya tidak bisa bergerak atau melarikan diri. Dewa bela diri Luoshui berkata tanpa ekspresi, Tianjue, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu menyetujui persyaratanku, atau aku akan menghancurkan tiruanmu. Anda menghabiskan sedikit jiwa ilahi Anda dan 300 tahun kerja keras untuk menyempurnakan avatar jiwa ilahi ini. 2208 Nada bicara dewa bela diri Luoshui terdengar tenang dan acuh-ta'acuh. Dia tidak berpura-pura menjadi galak atau marah. Tapi justru karena inilah dewa bela diri Tianjue tahu betul bahwa dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Apakah ketiga syarat itu lebih penting, atau avatarnya lebih penting? Klon Tianjue terdiam, ragu-ragu dan mempertimbangkan pro dan kontra. Memang benar, permintaan dewa perang Luoshui berlebihan. Dia tidak hanya ingin Yuan Zhen meminta maaf kepada Ji Tianxing, tetapi dia juga ingin memulihkan reputasi Ji Tianxing dan memberinya hadiah tempat pertama di Majelis Suci. Meskipun dewa bela diri Tianjue tidak peduli dengan sumber daya dan mutiara yang diberikan untuk tempat pertama di Majelis Suci. Namun, dia awalnya berencana memberikan mutiara itu kepada Yuan Chong dengan menyamar. Tapi sekarang, Yuan Chong sudah mati, dan rencana Yuan Zhen gagal. Dewa bela diri Tianjue menderita kerugian ganda, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Tubuh utamanya sedang berkultivasi dalam pengasingan, dan hanya avatarnya yang memasuki kehampaan untuk membunuh Ji Tianxing. Namun, tubuh utama dewa bela diri Luoshui telah tiba dan dengan mudah menangkapnya. Jika dia tidak menyetujui persyaratan dewa bela diri Luoshui, avatar ini akan hancur. Pada saat itu, jiwanya tidak hanya akan terpengaruh, tetapi dia juga tidak akan mampu mengendalikan kerajaan sucinya untuk waktu yang singkat. Setelah pengasingannya berakhir, dia harus menghabiskan 300 tahun lagi untuk menyempurnakan avatar lainnya. Itu memakan waktu dan melelahkan. Ketika dia memikirkan hal ini, dewa bela diri Tianjue berada dalam dilema, tidak dapat membuat pilihan. Dewa bela diri Luoshui juga melihat perjuangannya dan berkata dengan dingin, kamu hanya punya waktu 2 jam untuk mempertimbangkannya. Aku akan mengantarmu kembali ke kota Sky Geze dulu. Saya pikir ketika Anda mencapai platform void, Anda akan tahu apa yang harus dipilih. Dengan itu, dia membawa avatar Tianjue dan terbang menembus kehampaan, terbang menuju alam 5 elemen dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mata avatar Tianjue langsung melebar karena marah dan khawatir. Dia adalah penguasa mulia kerajaan ilahi Tianjue, namun dia telah ditangkap oleh dewa bela diri Luoshui dan diantar kembali ke kota Sky Geze. Bahkan jika dia hanya seorang avatar, ketika dia muncul di depan semua orang, itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Begitu dia muncul, berita yang menggemparkan ini akan menyebar ke seluruh benua Senwu. Bahkan jika seseorang menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa dia akan menjadi objek ejekan dan diskusi di kalangan seniman bela diri selama bertahun-tahun yang akan datang. Semakin banyak lon Tianjue memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Akhirnya, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan marah, Luoshui, kamu benar-benar kejam. Tapi pernahkah kamu memikirkan konsekuensi mempermalukanku seperti ini? Haha, apa konsekuensinya? Dewa bela diri Luoshui mencibir saat dia melaju melalui kehampaan, itu tidak lebih dari kamu membalas dendam pada kerajaan ilahi Luoshui dengan amarahmu. Namun, tubuh utama Anda masih dalam pengasingan, dan saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum Anda keluar. Pada saat itu, bangsa ilahi Luoshui mungkin tidak takut padamu. Saat ini, Anda hanya memiliki satu avatar jiwa ilahi, yang Anda gunakan untuk mengendalikan kerajaan ilahi. Namun, aku keluar dari pengasingan terlebih dahulu dan bertindak dengan tubuh asliku. Jika aku tidak memanfaatkanmu sekarang, kapan lagi? Anda, klon Tianjue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya hampir menyemburkan api. Namun, Dewa bela diri Luoshui benar. Dia memang kalah. Dia kalah karena dia tidak bisa keluar dari pengasingan lebih awal dari Dewa bela diri Luoshui. Setelah hening beberapa saat, klon Tianjue menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, Luoshui, kamu menang. Kali ini, saya mengaku kalah dan menyetujui persyaratan Anda. Mem, itu bagus. Dewa bela diri Luoshui menganggup dan berkata tanpa ekspresi, tidak ada gunanya, hanya setuju. Saya harus membawa Anda ke Sky Gazing City dan secara pribadi mengawasi Anda untuk memenuhi persyaratan saya. Jangan khawatir, selama kamu tidak menarik kembali kata-katamu, aku tidak akan melemparkanmu ke depan semua orang dan membuatmu kehilangan muka. Klon Tianjue tidak menjawab, tapi mendengus dingin, penuh amarah. Namun, dia merasa lega dan berpikir dalam hati, Luoshui, dewa ini akan mengingat penghinaan hari ini. Ketika dewa ini mencapai kesuksesan besar dan keluar dari pengasingan, saya akan membalas dendam sepuluh kali lipat. Pada saat itu, aku tidak hanya akan menginjak-injakmu, tetapi aku juga akan menghancurkan kerajaan ilahi Luoshui. Adapun Ji Tianxing, bahkan jika tubuh utama dewa ini tidak keluar dari pengasingan, saya masih bisa membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan dia hidup sampai saat itu. Klon Tianjue tidak berbicara lagi dan tetap diam. Dewa bela diri Luoshui juga tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bergegas membawa klon Tianjue. Namun nyatanya, ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya yang jernih dan tenang, seolah dia sudah mengambil keputusan. Astaga! Cahaya bintang yang menyilaukan melintasi kehampaan seperti meteor. Dalam cahaya perak, itu adalah Ji Tianxing, yang jubah putihnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Setelah melarikan diri dari klon Tianjue, dia terbang terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti sejenak. Saat ini, dia sudah sangat jauh dari area sebelumnya dan sangat dekat dengan dunia lima elemen. Ratusan ribu mil di depan mereka ada bintang raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menoleh dan melihat kekosongan di belakangnya. Melihat tidak ada yang mengejarnya, dia perlahan-lahan memperlambat dan menenangkan pikirannya. View, untungnya, kloning dewa bela diri Tianjue tidak mengejarku. Dia menghela nafas panjang dan buru-buru mengaktifkan kekuatan mutiara pemelihara surga, melepaskan cahaya putih pekat untuk menutupi tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Di saat yang sama, suara pemakaman surga juga terdengar di benaknya. Orang yang muncul begitu saja dan memblokir klon Tianjue sepertinya adalah seorang wanita. Tubuh Ji Tianxing menegang. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Ya, itu dia. The Burial of Heaven berkata dengan nada yang rumit, Saya pikir Anda tidak melihatnya. Jadi Anda sudah mengetahuinya. Sejak dia bergerak, klon dewa bela diri Tianjue pasti tidak bisa melarikan diri. Anda sudah keluar dari bahaya. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tentu saja. Pemakaman surga berkata dengan pasti, klonnya telah lama dihancurkan oleh dewa iblis leluhur. Karena dia muncul sekarang, itu pasti tubuh aslinya. Dia pasti akan menang melawan klon Tianjue dengan tubuh aslinya. Ji Tianxing berkata dengan tenang, tetapi semua orang tahu bahwa jika tubuh asli memasuki kehampaan, itu akan mempengaruhi fondasi dao ilahi dan dengan cepat melemahkan kekuatan seseorang. Pemakaman surga berkata dengan sedikit marah, omong kosong, dia mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Tetapi jika dia ingin menyelamatkan Anda, dia tidak akan peduli dengan konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Apakah kamu tidak tahu? Tidak apa-apa jika Anda berpura-pura menjadi tuli dan bisu di kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan ini, apakah Anda masih ingin mengecewakannya? Belum lagi dia, bahkan pedangku tidak tahan lagi. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, masa lalu adalah masa lalu. Dalam kehidupan ini, saya hanyalah Ji Tianxing, bukan seorang Kenshin. Saya hanya ingin menemani istri dan anak saya. Saya tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Pemakaman surga mencibir dan bertanya, hahaha, jika memang benar demikian, mengapa kamu tetap tinggal di kerajaan ilahi Luoshui? Mengapa Anda berjuang demi kerajaan ilahi Luoshui dan mengusir tentara iblis? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak melakukan semua ini untuk menebus penyesalan Anda dan membalas kebaikannya? Ji Tianxing tetap diam dan menutup matanya untuk mengedarkan energinya. 2209 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Burial of Heaven membawa Ji Tianxing dan terbang ke sekitar dunia lima elemen. 10.000 mil di depan adalah perisai cahaya keemasan yang menyelimuti dunia. Burial of Heaven berhenti dan mengirimkan suaranya kepada Ji Tianxing, segel dewa ada di depan kita. Jika kita ingin kembali ke dunia lima elemen, saya khawatir ini akan sedikit merepotkan. Ji Tianxing menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Mendengar transmisi Burial of Heaven, dia membuka matanya dan mengamati perisai cahaya keemasan di depannya. Mem, dia menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, perisai cahaya emas ini adalah segel dewa. Dengan kekuatan kita saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Hanya dengan menemukan celah pada perisai cahaya kita dapat kembali ke dunia lima elemen. Gap, Burial of Heaven berpikir sejenak dan bertanya, seperti celah yang kita lihat sebelumnya, yang disebabkan oleh pantom Star Core. Dan yang ada di gunung dunia bawah utara, di bawah gurun hantu, yang disebabkan oleh reruntuhan kapal perang ilahi. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, Benar, tapi jangan khawatir, saya masih punya cara untuk kembali ke dunia lima elemen dengan cepat. Ke arah mana? Pemakaman surga bertanya. Ji Tianxing tersenyum dan berkata dengan nada misterius, Menara 10 Absolut Ji Utian. Ketika dia meninggalkan Menara 10 Absolut Ji Utian, dia telah menyempurnakan Menara Emas Kecil di lantai lima menara dan menyimpannya di lautan kesadarannya. Dia hanya perlu menggunakan pikiran ilahi untuk berkomunikasi dengan Menara Emas Kecil itu, dan dia bisa langsung kembali ke Menara 10 Absolut Ji Utian. Burial of Heaven merasa lega dan berkata dengan nada puas, Mem, itu ide yang bagus. Anda dapat kembali ke Menara 10 Absolut Ji Utian sambil berpikir. Saya hanya tidak tahu apakah Menara Kecil itu masih bisa merasakan Menara 10 Absolut Ji Utian saat Anda berada di kehampaan sekarang. Ji Tianxing berkata dengan pasti, Menara 10 Absolut Ji Utian itu adalah artefak tingkat raja yang dapat mengisolasi aksioma surgawi. Bahkan jika aku berada dalam kehampaan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Burial of Heaven buru-buru mendesak, lalu tunggu apa lagi? Cepat panggil Menara Kecil itu. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Lihatlah kehampaan di depan kita. Bukankah perisai cahaya emas ini terlihat familiar? Apa maksudmu? Burial of Heaven sedikit bingung, tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Senyuman Ji Tianxing menjadi semakin lucu. Nada suaranya agak mencela diri sendiri ketika dia berkata, Saya tidak tahu apakah keberuntungan kita terlalu bagus, atau apakah kita terbang ke arah yang salah ketika kita melarikan diri. Kekosongan dan segel ini agak familiar. Itu tidak jauh dari inti bintang etiril. Ada hal seperti itu. Pemakaman surga terkejut. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Mungkinkah surga benar-benar menjagaku? Atau karena dunia lima elemen berputar terlalu cepat dan telah mengirimkan inti bintang etiril kepadaku? Burial of Heaven dengan cepat bertanya, Tidak. Maksudku, tidak ada yang istimewa dari area ini. Tidak ada bedanya dengan ruang kosong lainnya. Bagaimana Anda bisa mengingatnya? Ji Tianxing mengangguk lagi dan berkata dengan bangga, Apakah kamu lupa? Memori eidetik adalah kemampuan bawaan saya. Jika saya ingat dengan benar, kita dapat melihat inti bintang etiril setelah kita terbang 1 juta mil ke kanan. Burial of Heaven berkata dengan ragu, Jika itu masalahnya, ayo pergi dan ambil inti bintang etiril terlebih dahulu. Bagaimanapun, kamu telah menerobos ke alam Marsial Sage. Kali ini kita bisa mengambil etiril Star Nucleus, sehingga kita tidak perlu melakukan perjalanan khusus di kemudian hari. Ji Tianxing tidak membuang waktu. Dia dengan cepat mengendarai Burial of Heaven dan terbang ke kehampaan di sebelah kanan. Sekitar 6 jam kemudian, Burial of Heaven telah terbang lebih dari 800 ribu mil. Saat ini, Ji Tianxing melihat meteorit berbentuk berlian tertanam di perisai cahaya emas di depannya. Ji Tianxing berada jauh. Saat ini, meteorit berbentuk berlian gelap itu tampaknya hanya seukuran perahu. Namun, dia tahu betul bahwa inti bintang roh ilusi setidaknya memiliki panjang 10 ribu mil. Untungnya, setelah 2 hingga 3 tahun, inti bintang etiril masih ada di sini dan belum diambil oleh orang lain. Dia bergumam dengan wajah lega dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Burit Heaven melanjutkan, terlepas dari dirimu dan para tokoh dikdaya dewa bela diri, mustahil bagi para biksu bela diri biasa untuk mengambil inti bintang ini. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada santai, tidak peduli apa, selama inti bintang etiril masih ada di sini, tidak apa-apa. Ayo pergi dan ambil sekarang. Saat kita kembali ke dunia lima elemen, saya akan mencoba menciumnya dan meningkatkan nilai Anda. Burial of Heaven juga penuh antisipasi dan berkata dengan penuh semangat, jika aku mencium seluruh inti bintang dunia besar, setidaknya aku bisa naik ke tingkat dewa kosong. Tingkat dewa kosong mengacu pada dewa perang. Di dunia lima elemen, harta karun sihir tingkat dewa kosong adalah senjata ilahi tertinggi. Ji Tianxing tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengemudikan Burial of Heaven melalui kehampaan dan terbang menuju etiril star Mucleus. Setelah dua jam singkat, dia tiba di dekat inti bintang etiril. Mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa inti bintang etiril tidak berubah sama sekali. Kristal Mucleus berbentuk berlian sepanjang 10.000 mil masih dimasukkan ke dalam dunia lima elemen dan menembus penghalang cahaya kemasan. Di sisi lain star Mucleus, ada star halo sepanjang 20.000 mil, seperti jalur berbintang kuno. Aduh! Ji Tianxing mendarat di star Mucleus dan berjalan di sepanjang tanah berbatu yang gelap menuju Ngarai di tengah star Mucleus. Saat saya memasuki Ngarai, saya menemukan tanah suci etiril di ujung Ngarai. Disanalah saya menemukan cincin bintang mi dewa kuno, yang berisi 18 jiwa petapa bela diri dan 1 jiwa dewa bela diri. Kali ini, saya ingin menyempurnakan inti bintang etiril dan saya rasa saya harus pergi ke tanah suci. Itu adalah pusat dari seluruh inti bintang dan merupakan tempat terbaik untuk membentuk formasi. Saat dia berbicara, dia melewati Ngarai dan terbang menuju tanah suci etiril di kedalaman Ngarai. Setelah seperempat jam, dia tiba di ujung Ngarai. 200 mil di depannya ada pintu masuk gua yang lebar dan tinggi. Dia telah bertarung dengan dewa darah mutan di tempat ini. Tanah masih penuh retakan yang ditinggalkan oleh pedangki, dan ada banyak tumpukan batu pecah. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk gua yang gelap, tubuhnya menjadi kaku, dan dia tertegun di tempat. Dia melihat empat sosok emas berdiri di kedua sisi pintu masuk gua yang luas. Keempat sosok itu semuanya berpakaian seperti penjaga, tapi mereka terlihat sedikit aneh. Tingginya lebih dari sepuluh kaki dan berkepala besar. Tubuh bagian atas mereka adalah manusia, tetapi tubuh bagian bawah mereka seperti singa. Mereka memiliki empat kuku tebal dan surai emas gelap. Tubuh mereka kokoh seperti batu giling, dan mereka memiliki empat lengan yang tebal. Di dada mereka yang lebar, ada sisik berwarna merah tua seukuran baskom. Skalanya seperti cangkang kura-kura, dengan garis dan kisi. Ada juga lingkaran garis di tengahnya. Jitiansing mengamati dengan sangat detail, dan menemukan bahwa pola di dada keempat orang luar itu semuanya berwarna emas tua, dan hanya ada tiga lingkaran di masing-masingnya. Aneh, mengapa ada prajurit alien di Ethereal Star Nucleus? Keempat alien itu terlihat sangat aneh. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Di saat yang sama, keempat penjaga alien juga menemukannya. 2210. Mengaum. Mengaum. Dengan raungan dalam yang terdengar seperti auman singa, keempat penjaga alien menerobos kehampaan dan bergegas ke depan Jitiansing. Desir. 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 Lampu merah tua menyala saat mereka berempat menyebar dan mengepung Jitiansing. Kuku mereka menginjak tanah berbatu yang gelap gulita, bergerak perlahan dan mengelilingi Jitiansing. Tombak dan pedang panjang di tangan mereka semuanya diarahkan ke Jitiansing, dikelilingi oleh aura pembunuh berwarna merah tua. Aura pembunuh yang tak terlihat menekan Jitiansing seperti gunung besar, membuat aliran darahnya lamban dan kekuatan sihirnya sedikit lamban. Jitiansing mengerutkan kening saat dia mengamati empat penjaga non-manusia dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dia bergumam dalam hatinya. Kekuatan yang mereka miliki agak aneh. Itu bukanlah kekuatan lima elemen, juga bukan kekuatan sihir yang dikembangkan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Saya telah mengunjungi begitu banyak area bintang dan melihat begitu banyak balapan, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang dari balapan ini. Mungkinkah mereka berasal dari kawasan bintang yang lebih jauh? Atau balapan baru? Pemakaman surga mengingatkannya melalui transmisi jiwa, sejak mereka muncul di inti bintang roh ilusi, pernahkah Anda curiga bahwa mereka mungkin berasal dari ras roh ilusi? Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Ketika saya memasuki tanah suci ras roh ilusi, saya melihat tulisan dan mural dari ras roh ilusi. Ras roh ilusi pandai dalam kekuatan pikiran dan jiwa. Otak mereka berbeda dengan orang biasa, tapi penampilan mereka pasti tidak seperti ini. The Burial of Heaven berkata tanpa komitmen, kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak ketika kamu mencobanya. Oleh karena itu, Jitian Singh mencari ingatannya dan mencoba menggunakan bahasa ras roh ilusi untuk bertanya kepada empat penjaga alien, Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Meskipun pengucapannya tidak standar dan terdengar agak buruk, bahasa dari ilusoris spirit Rache benar. Namun, bahasa ras roh ilusi yang dia ucapkan pada dasarnya benar. Jika pihak lain berasal dari ras roh ilusi, mereka pasti bisa memahaminya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jitian Singh. Ketika keempat penjaga alien mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Mata mereka bersinar tajam, dan api merah tua aura pembunuh keluar dari tubuh mereka. Mengaum, mengaum. Mereka berempat mengeluarkan raungan teredam secara bersamaan, mengayunkan pedang panjang dan tombak mereka sambil melepaskan puluhan sinar merah darah, meluncurkan serangan pengepungan ke arah Jitian Singh. Melihat ini, Jitian Singh segera mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya ke Burial of Heaven, ide busuk macam apa yang kamu berikan padaku. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa mereka memiliki dendam terhadap klan roh ilusi. Begitu dia mendengarku berbicara dalam bahasa ras roh ilusi, dia ingin segera membunuhku. Burial of Heaven menghiburnya dengan acuh-ta'acuh, itu hanya beberapa penjaga tingkat rendah. Kamu dapat dengan mudah menghadapinya. Jitian Singh buru-buru mengacungkan pedang penguburan surga, memadamkan cahaya pedang yang memenuhi langit saat dia bertarung dengan empat penjaga ras asing. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Burial of Heaven, berapa banyak penjaga tingkat rendah. Apakah kamu bercanda? Penjaga tingkat rendah dunia manakah yang memiliki kekuatan Marsial Sage? Kecuali, kecuali mereka tidak datang dari dunia tingkat rendah, tapi dari dunia atas. Burial of Heaven juga tertegun sejenak dan berkata dengan ragu, tetapi mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari dunia atas. Kami belum pernah melihat ras ini di dunia atas. Jitian Singh membela diri dari serangan empat penjaga ras asing sambil berkata, bagaimanapun, masalah ini sangat aneh. Biarkan saya menanganinya terlebih dahulu, lalu saya akan memikirkannya secara perlahan. Gerakan menyerang keempat penjaga ras asing itu agak aneh. Mereka tidak seperti seniman bela diri dari dunia lima elemen yang memperhatikan awal, akhir, transisi, dan bentuk. Gerakan menyerang keempat penjaga semuanya merupakan gerakan membunuh yang dilakukan dengan baik, seperti gerakan membunuh yang paling sederhana dan brutal. Selain itu, kekuatan yang mereka gunakan juga berwarna merah tua seperti darah, sepenuhnya terkondensasi dari niat membunuh dan aura khusus. Setiap gerakan yang dia lakukan dilakukan dengan cara yang megah dengan niat membunuh yang melonjak, dan itu sangat mendominasi dan ganas hingga ekstrim. Meskipun kekuatan keempat penjaga itu hanya setara dengan martial sage peringkat lima atau enam. Namun, ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing bertarung dengan seniman bela diri dari ras ini. Dia tidak familiar dengan atribut dan keterampilan bela diri pihak lain, jadi dia lebih berhati-hati. Setelah 10 napas penuh, dia telah bertukar lebih dari 20 gerakan dengan 4 penjaga sebelum dia memiliki gambaran kasar tentang gerakan pihak lain. Karena itu, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan menggunakan skill pedang uniknya. Mematahkan Pedang Matahari Burial of Heaven mengayunkan pedangnya dan menebas lebih dari 10 pancaran pedang emas gelap, dengan cara yang sangat kejam, menebas ke arah 4 penjaga. Keempat penjaga itu buru-buru mengayunkan pedang panjang dan tombak mereka, mengeluarkan raungan marah dan melepaskan niat membunuh berwarna merah tua. Seketika, mereka berempat diselimuti oleh niat membunuh berwarna merah tua, seolah-olah mereka mengenakan lapisan baju besi berwarna merah tua. Bang-bang-bang. Pedang emas besar itu menebas keempat penjaga, menyebabkan serangkaian suara tumpul terdengar. Armor niat membunuh dari keempat penjaga itu terpotong-potong, dan mereka terbang dalam keadaan yang menyedihkan, jatuh ketumpukan batu. Saat mereka bangun, mereka bergegas menuju Jitiansing dengan lebih marah. Pada saat ini, Jitiansing mengayunkan pedangnya, bertepuk tangan, dan menggunakan kahlian rahasia uniknya. Telapak Naga Langit. Pedang Pemecah Surga. Tangan kirinya menamparkan cakar naga emas seukuran gunung, menamparkan dua penjaga di tempat, menghempaskan mereka ke tanah ratusan mil jauhnya. Tangan kanannya mengayunkan pedangnya dan menebaskan pedang besar yang dapat membelah langit dan bumi, membelah salah satu penjaga menjadi dua bagian di tempat, menyebabkan darah berwarna merah tua berceceran di mana-mana. Adapun penjaga non-manusia terakhir, dia baru saja bergegas ke depannya, memegang tombaknya dan menusukkannya dengan keras. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala penjaga itu, menggunakan Star Breaking Fist. Bang! Dengan suara yang tumpul, Star Breaking Fist menghantam penjaga itu, menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping, darah dan materi otak berceceran ke seluruh tanah. Yang mengejutkan Jitiansing adalah penjaga non-manusia yang kepalanya diledakkan tidak mati di tempat. Terlebih lagi, jiwa ilahi orang ini tidak lepas dari tubuhnya. Tubuh tanpa kepala itu bangkit lagi dan bergegas tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, melambaikan tombaknya dan mengeluarkan lusinan lampu merah darah. Melihat pemandangan ini, Jitiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berseru dengan suara rendah, ya Tuhan. Apakah ini mungkin? Vitalitasnya terlalu kuat, dan kemauannya terlalu kuat, bukan? Saat dia terkejut, dia mengayunkan pedang Burial of Heaven dan menusukkan cahaya dingin, mengarah langsung ke dada penjaga tanpa kepala. Cahaya dingin menyala, dan saat berikutnya, itu menembus sisik di dada penjaga tanpa kepala, meledak dengan ledakan keras. Bang! Dengan suara yang tumpul, sisik merah tua di dada penjaga tanpa kepala itu hancur, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, tersebar di lembah. Kali ini, tubuhnya benar-benar hancur berkeping-keping, dan dia tidak bangun lagi. Jitiansing tiba-tiba mengerti dan berkata pada dirinya sendiri, saya mengerti. Sepertinya kelemahan non-manusia ini adalah sisik di dada mereka. The Burial of Heaven berpikir sejenak dan menambahkan, mungkin itu tidak bisa disebut kelemahan, tapi sumber kekuatan mereka, berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada saat ini, suara gemuruh yang dalam datang dari sebuah gua yang luas tidak jauh dari sana. Jitiansing menoleh dan melihat lebih dari selusin penjaga non-manusia berbaju besi hitam berlari secepat kilat. Banyak penjaga yang memegang pedang panjang dan tombak, dan mereka mengelilingi seorang pria bukan manusia yang mengenakan baju besi perak dengan mata merah. Terima kasih telah menonton!